Matikan dirimu secara makna, secara sifat. Jadi diri ini, ini tubuh. Tubuh itu Allah tiupkan ke dalamnya, ruh. Ruh itu membawa yang disebut sifat. Bernamalah sifat itu sifat ma'ani. Pada Allah, ma'nawiah pada kita. Yang disebut mati ma'nawi, matikan sifat ma'ani-nya. Sifat ma'ani ada berapa? Tujuh. Coba disebutkan apa saja. Kudra, irada, ilmun, hayat, sama, basah. Ma'ani milik Allah. Tidak mungkin dimatikan. Maka yang dimatikan hanyalah sifat ma'nawiah. Kau nuhu sami'an. Kau nuhu muridan. Saya punya sama, sama pemberian Allah. Sekarang samaknya cukup disimpan sebagai sifat, tapi tidak diaktifkan mendengar. Disebutlah mati ma'na sifatnya. Mati ma'nawi. Itulah mati sebelum mati. Ini yang melihat mata, Atau bukan mata. Nih, coba lihat. Saya yang datang ke mata bapak saudara, atau matanya yang datang ke saya. Atau bukan dua-duanya. Tapi ada cahaya. Kenapa ada orang, coba mata dipejam. Ingat. Monas. Kelihatan? Berarti ada yang bisa melihat selain mata ini. Coba pejam mata. Ingat orang yang dicinta. Sebentar aja, Pak. Buka mata. Masih kelihatan? Bisa. Jadi semua kita sebenarnya bisa masuk ke dimensi itu. Cuma tidak mau melatihnya. Ya. Kita bilang, Halu. Kalau halu, maka ilmu-ilmu farau awliya semuanya halu. Ini ada sok pemberantas halu. Yang dia berantas ilmu wali, mana bisa. Jadi wali dulu, baru berhadapan sama wali Allah. Kecuali dia wali syaitan. Kita gak tahu. Kan wali dua. Wali dua aja, Pak. Kalau gak wali Allah, wali syaitan. Wali rahman, wali syaitan. Dua aja. Mungkin dia wali syaitan. Masa ilmu wali mau dihabiskan. Kita ulangi. Jadi ruh, itu punya sifat. Sifat, dia tidak mungkin dimatikan. Tapi sangat mungkin sifat itu, di non-aktifkan. Diistirahatkan. Contoh sederhana, kalau kita rindu seseorang, kita pandang wajahnya di handphone, disapa oleh orang, jawab, gak terdengar. Karena di saat itu, sama kita tidak samian. Dia ada samanya, tapi tidak samian. Kita sering menyebutkan, Allah itu sama. Maknawiahnya, kau nuhu, samian. Kau nuhunya dicoret dulu. Itu yang disebut mati, maknawi. Kaun keadaan kita mendengar, itu dikat dulu, dihabiskan dulu, sehingga tidak lagi ia mendengar. Bukan berarti sifat samanya ilang. Gitu. Kenapa kita tidak bisa mendengar yang jauh? Karena keberisikan di sini. Sama, sama sifat mendengar yang ada pada ruh. Dia tidak ada ruang, tidak ada waktu. Kenapa tidak bisa menembus? Karena terhalang oleh pendengaran. Nah, pendengaran ini, pandangan yang ini, lisan yang ini, kudrot irodat yang ini, yang harus dilebur dulu. Itulah mutu. Matikanlah maknawiahmu, sebelum kau betul-betul mati, secara tobi'i, ataupun hissi.